Segera download Quran Terabur Tafsir dalam genggaman Anda Para dokter yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Para guru, para profesor yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita masih melanjutkan pembahasan kita Tentang hadis yang ke-24 Hadis yang panjang dari hadis Qudsi dari Abu Dhar Al-Gifari Radiyallahu Ta'ala Anhu Kita sampai pada firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya ibadi innakum tuhti'una billayli wal nahar Wa ana agfiru thunuba jami'an Fastagufiruni agfirlakum Wahai hamba-hambaku Sembunya kalian melakukan dosa Di malam hari dan di siang hari Dan aku mengampuni seluruh dosa-dosa Fastagufiruni maka mohonlah ampunan Kepadaku Niscaya aku akan mengampuni kalian Firman Allah ini menjelaskan kepada kita Bahawasanya Itulah sifat manusia yang memiliki potensi untuk senantiasa melakukan kesalahan Entah di malam hari, entah di siang hari Entah dosa yang disebabkan melalui pandangan yang haram Atau pendengaran yang haram Entah mendengar ghibah, entah mendengar namimah Cercahan, makian Tuduhan yang tidak-tidak Ikut berlezat-lezatan Mendengarkan acara-acara tersebut Atau melihat yang haram Lihat haurat wanita yang tidak boleh dilihat Ya atau dosa-dosa yang disebabkan karena hati Sombong, angkuh, ujub Merendahkan orang lain Dan yang lain-lainnya ya Semuanya potensi kita untuk berdosa Siang maupun malam Dan itu sifat dasar manusia Ada solusinya kata Allah SWT Dan aku Maha mengampuni seluruh dosa Maka mohonlah ampunan Dariku Misaya aku akan mengampuni Kalian Ini dalil bahwasannya Dosa Semodel apapun, sebesar apapun Sebanyak apapun Jika seorang hamba minta ampun dari Allah SWT Maka Allah akan Mengampuninya Oleh karena Allah SWT menyuruh Kita untuk bertobat Dengan segera Ya ayu ala dina amanu Tubu ila Allahi Tawbatan nasuhah Oleh orang yang beriman Bertobatlah dengan tawbat yang sungguhnya Allah juga berfirman Wasari'u ila maghufiratumir rabbikum Bersegeralah menuju ampunan Rab kalian Sabiku cepatlah Ila maghufiratumir rabbikum Cepatlah menuju ampunan Rab kalian Karena para Allah mengatakan Yang tadi Ibn Qaim rahimahullah Tawbat adalah Kewajiban yang disegerakan Jika Seorang menundang-undang tawbat Maka dia telah berdosa Dalam penundaannya tersebut Selain dia berdosa dengan dosanya Dia juga berdosa dengan penundaannya Sebagaimana kita dapat Di sebagian orang Ketika mereka bermaksud Dia ingin tawbat Dia punya jadwal tawbat Saya akan tawbat nanti Kalau sudah umur sekian puluh tahun Kalau saya sudah pensil Saya akan bertawbat Kalau saya umur enam puluh Saya akan bertawbat Kalau saya umur enam puluh Lima Saya akan begini Saya akan begitu Betapa sering mereka Dipanggal oleh Allah Sebelum jadwal tawbat tersebut Makanya Tawbat adalah Atau istighfar Adalah Kewajiban yang disegerakan Wajib harus segera kita lakukan Siapa yang muda-nundanya Dia terjurumus dalam Maksiat yang lain Maka Saya ini asyati diri saya pribadi Di kehidupan dunia Yang penuh dengan Kaudaan Yang penuh dengan Hal-hal yang bisa Menjurumus Segera kita bilang Astagfirullah Kita lihat perempuan Terbuka oratnya Misalnya Dan itu sangat mungkin terjadi Entah mereka tidak pakai jelup Entah terlihat Bahannya Atau tangannya Lengannya Atau Sebagian Apa namanya Dadanya Kita astagfirullah Astagfirullah Jangan kita tunda-tunda Kapan kita Melakukan Mendengar sesuatu yang haram Segera astagfirullah Kapan kita Merasa diri kita lebih tinggi Segera kita astagfirullah Kapan kita merasa kita sedang riak Segera kita astagfirullah Kapan kita merasa ujub Merasa hebat Kita astagfirullah Sebenarnya Tuhan kita Sangat mudah Memaafkan Dosa-dosa Makanya Allah mengatakan Fasta gufiruni Mohon ampunan kepada aku Agfirullah Menisaya Aku akan Mengampuni kalian Jadi masalah itu Kita sering menunda-nunda Ketika kita menunda-nunda Dosa-dosa Akhirnya kita merasa itu Hal yang biasa Sehingga ketika kita bermaksiat Kita merasa tidak perlu Istighfar Karena hati kita Ketika kita bermaksiat Hati kita semakin Hitam Ada titik noda hitam Di hati kita Bertambah 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 Nah kalau kita setiap Maksiat kita astagfirullah Maka titik hitam tadi Terhapuskan Setiap kita Maksiat kita bilang Astagfirullah Ya Allah Aku bertobat kepada kau Titik hitam Noda hitam tadi Akan terhapuskan Tapi kalau kita biarkan Dan ini kenyataan Saya berbicara tentang diri saya Terkadang kita biarkan Maksiatan Kita lupa untuk Astagfirullah Artinya Biasa akhirnya Kita melihat Kita mendengar Sekarang-kenal hal yang biasa Dan kita sekadang-kenal Tidak perlu untuk Astagfirullah Padahal mata kita melakukan Kemaksiatan Padahal pendengaran kita Melakukan Kemaksiatan Padahal mulut kita Terkadang berkomentar Yang nyakiti hati orang lain Dan yang lainnya Dan Nabi SAW bersabda Atta'ibu minadzam Kamenlah dhambalahu Seorang yang beristighfar Dari dosa-dosa Bertobat dari dosa Seakan-akan dia tidak Berdosa Dan ini diantara Karunia Allah Atta'ibu minadzam Yang bertobat dari suatu dosa Kamenlah dhambalahu Seperti tidak ada Dosanya Kemudian Allah berfirman lagi Dalam hadis kutsi ini Ya ibadi innakum Lan tablugu dhuri Fatadhuruni Wahai Amba-hambaku Kalian tidak akan bisa mencapai Pemudaratan diriku Memudaratkan diriku Maka kalian menurutkan aku Walantabulugu naf'i Fatangfa'uni Kalian tidak bisa memberi Manfaat untukku Lantas kalian memberi Manfaat untukku Tidak bisa Jadi Allah SWT Intinya Allah itu Maha kaya Maha terpuji Allah tidak bisa dikasih mudarat Dia maha kuasa Dan Allah tidak perlu Manfaat dari yang lainnya Karena dia maha Maha kaya Dia maha Kaya dan maha Terpuji Oleh karenanya Allah SWT berfirman Jilayahzunkalladzina yusari'una fil kufr Innahum layyadurullaha syai'a Kata Allah Wahai Rasulullah Janganlah membuat engkau bersedih Orang-orang yang cepat melakukan kekufuran Rasulullah ketika berda'wah Sebagian orang cepat Semangat melakukan kekufuran Semangat bukan cuma semangat Maksiat Semangat kafir kepada Allah SWT Allah mengatakan Jangan kau bersedih dengan sikap mereka Innahum layyadurullaha syai'a Mereka tidak bisa beri mudarat Kepada Allah sama sekali Mereka kufur Mereka maasiat Mereka ateis Tidak akan beri mudarat Kepada Tuhan Rabbul Alamin Allah juga berfirman Siapa yang kembali ke belakang Itu murtad Tidak akan beri mudarat Kepada Allah SWT Allah juga berfirman Musa berkata kepada kaumnya Kalau kalian kufur Kalian ini kufur Wahai Bani Israel seluruhnya Bahkan Bahkan seluruh manusia Yang sebuah bumi kufur Ya Fa'innallaha laghaniyun hamid Sungguhnya Allah maha kaya Lagi maha Terpuji Ya Waman kafara Fa'innallaha ghaniyun Anil alamin Barang siapa yang kafir Allah maha kaya Dan tidak butuh dengan Seluruh alam semesta Oleh kerana Tidak ada yang bisa Beri mudarat kepada Allah Dan tidak ada yang bisa Beri mudarat Beri manfaat kepada Allah Karena Allah tidak bisa Diberi mudarat Dan Allah Tidak perlu dengan manfaat Dari manapun Karena dia maha kaya Dan maha terpuji Setelah itu Allah jelaskan Ya ibadi Law anna awalakum Wa akhirakum Wa insakum Wa jinakum Kanu ala atqa qalbi rajulin Wahidin minkum Ma zada dhalika Fi mulki syai'ah Wai hamba hambaku Law anna awalakum Seandainya Yang pertama dari kalian Itu Nabi Adam Alayhi salam Manusia pertama Wa akhirakum Dan manusia terakhir Yang Allah ciptakan Wa insakum Wa jinakum Manusia pertama itu Adam Wa jinakum Dan jin kalian Jin pertama Sampai jin yang terakhir Seluruhnya Kanu Ala atqa qalbi rajulin Wahidin minkum Semuanya Hatinya Seperti hati orang Yang paling bertakwa Di antara kalian Gampangannya Kalau kita bilang Semua manusia Hatinya seperti Nabi Muhammad Sallallahu alaihi salam Semua jin Misalnya hatinya Seperti Jibril Alayhi salam Semuanya Di puncak ketakwaan Apa kata Allah Ma zada Fi mulki syai'ah Hal itu tidak menambah Kekuasaanku Sama sekali Allah tidak butuh Dengan Dengan Kebaikan Yang kita lakukan Allah tidak butuh Dengan ketaatan Yang kita lakukan Bukannya dalam banyak ayat Yang mengatakan Kalau kalian berbuat Baik untuk diri kalian Bukan untuk Allah Jika kalian berbuat Maksiat Kalian yang menanggung jawab Allah subhanahu wa ta'ala Barang siapa yang bersyukur Dia bersyukur Kepada dirinya Dia bukan bersyukur Kepada Allah tidak butuh Dengan kebaikan dia Dia berterima Siapa yang bersyukur Adalah untuk dirinya Sendiri Jadi kita sholat Adalah untuk kita sendiri Untuk kita sendiri Dengan kita sholat Kita tenterang Dengan kita sholat Kita tenang Dengan kita sholat Kita beri Kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kita taat kepada Allah Allah berikan kebahagiaan kepada kita Kata Allah subhanahu wa ta'ala Kalau manusia seluruhnya Dari awal sampai akhir Dan jin seluruhnya Dari awal sampai akhir Semuanya Hatinya seperti Hati Nabi Muhammad S.A.W Semuanya hatinya Seperti orang yang paling bertakwa Itu Muhammad S.A.W Tidak akan menambah Kekayaanku sama sekali Tidak akan menambah Kekuasaan sama sekali Dan ini menunjukkan Allah maha Maha Kaya Allah maha Kaya Berbeda dengan Kalau kita manusia Kalau kita bicara tentang Raja dunia Raja dunia Kalau Anak buahnya Semakin taat kepada dia Dia semakin berkuasa Dia semakin Berkuasa Kalau pasukannya Semakin taat kepada dia Dia semakin hebat Kalau Anak buahnya Semakin tidak taat Dia semakin Semakin terhina Semakin berkurang kekuasaannya Ya Itu manusia Karena manusia membutuhkan Kepada yang lainnya Ada pun Allah subhanahu wa ta'ala Maka Allah maha kaya Tidak butuh dengan makhluknya Seandainya makhluknya Semuanya Seperti Nabi Muhammad Tidak akan menambah Kekayaan Allah sama sekali Sebaliknya Allah berfirman Ya ibadi Lau anna awalakum wa akhirakum Wa insakum wa jinnakum Wahia mbak-mbakum Kalau seandainya Dari awal kalian Sampai akhir kalian Manusia kalian Dan jin kalian Seluruhnya Dari Nabi Adam Sampai manusia terakhir Dari jin pertama Sampai jin terakhir Entah berapa Mungkin triliun manusia Entah Kita tidak tahu Kapan hari kiamat Semuanya di atas hati Seorang yang paling Fajir Yang paling kejam Yang paling jahat Di antara kalian Semuanya Tidak akan Mengurangi Kekuasaan Allah Sama sekali Fala yadhurullah Shaya Tadi Allah mengatakan Wama yang kalib Ala akibai Fala yadhurullah Shaya Siapa yang murtad Tidak akan beri murtad Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak akan mengurangi Kekuasaan Allah Sama sekali Karena siapa yang Bermaksiat adalah Kembali kepada dirinya Allah tidak akan Dapatkan kemudaratan Allah hanya Melihat apa yang kalian Lakukan Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Jadi Harus kita tanamkan Pada diri kita Para hadirin Para dokter yang Rahmatullah Subhanahu wa ta'ala Kita beribadah untuk diri kita Bukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala Allah menyuruh kita beribadah Untuk kebaikan kita Wama yashkur fa'innam yashkurul nafsih Bara siapa bersyukur Dia bersyukur Pada dirinya sendiri Kita berbakti sama orang tua Untuk kepentingan kita sendiri Seperti kata Nabi Salah Salaman Ahabba'an yubisatallu Firizkihi Wainusafi'atari Fariyatul Rahimah Siapa yang ingin lapangan rizkinya Dipanjangan umurnya Maka sambung silatul Rahmi Berbakti pada orang tua Melapangkan rizki Menambah umur Pahala disiapkan di akhirat Kala Barang siapa rajin Salat Semuanya kembali kepada diri sendiri Allah tidak butuh dengan ketaatan kita Allah tidak butuh dengan Ketaatan kita Seadanya kita semua Seperti Fir'aun Seadanya kita semua Seperti iblis Tidak akan mengurangi Kekuasaan Allah sama sekali Apalagi kalau Ternyata Kita sendiri yang Bermaksiat Masih banyak hamba-hamba Allah Yang bertakwa Anda bermaksiat Anda jahat Ya sudah Masih banyak beribadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Allah mengatakan Wainistakbaru Kalau mereka ternyata sombong Tunggu nya di sisi Allah Ada malaikat yang senantiasa Beribadah kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Isabbihuna Isabbihuna Layla wa nahar Layaf turun Malaikat senantiasa Bertasbih kepada Allah Siang dan malam Ya Itu pun Allah Tidak butuh dengan Tasbih malaikat Allah tidak butuh dengan Ibadah malaikat Semuanya kembali kepada Makhluk itu sendiri Setelah itu Allah Menjelaskan tentang Maha kayanya Allah Allah berfirman Kalau seandainya dari awal kalian Sampai akhir kalian Manusia dan jin Seluruhnya berdiri di atas Satu dataran Fasa'aluni Semuanya minta kepada Allah Semuanya berdoa Seperti Cata serhana ketika di Padang Arafah Subhanallah Kita berdoa Dari zuhur sampai maghrib Masing-masing Mengutarakan isi hatinya Masing-masing Berderai air matanya Sampai minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Minta ini Minta anu Minta ini Minta anu Ya Kata Allah Seandainya seluruhnya berkumpul Dari manusia pertama Sampai manusia terakhir Dari jin pertama Sampai jin terakhir Semuanya berdoa Minta kepada Allah Mereka minta berjam-jam Apa yang mereka minta Fa'ataitukula wahidin mas'alatahu Kemudian semuanya Aku berikan permintaannya Satu orang suruh duduk Satu jam Minta Apa yang dia minta Banyak sekali minta Ya Allah minta ini Minta anu Minta ini Satu jam dia bisa memaparkan permintaan dia yang sangat banyak sekali Apalagi kalau berjam-jam Ya Dan semuanya Allah kabulkan Tidak ada yang tidak dikabulkan Semuanya Allah kasihkan Ya Kata Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Tidak akan mengurangi Kekayaan yang ada pada diriku Kecuali seperti Al-mihiyat Jarum kalau dimasukkan ke lautan Kemudian diangkat kembali Apakah mengurangi air laut? Jawabannya tidak Kalau kita ambil jarum Kita ambil Kita angkat Ada air Akan tersisa dijarum Kemudian dia menetes kembali Jarum kan licin Tidak mengurangi sama sekali Seperti kelihatannya seperti mengurangi Tapi tidak mengurangi sama sekali Tapi tidak mengurangi sama sekali Bayangkan ya Bagaimana Maha kaya Allah Subhanahu wa ta'ala Maka dalam hadis Kata Allah Subhanahu wa ta'ala Kata Nabi SAW Yadullahi mal'a Bahwasanya tangan Allah penuh dengan pemberian La Tughiduha Nafakatus Saha'il Saha'il Lail Wannahar Nafakah Nafkah yang Allah keluarkan Yang Allah berikan kepada makhluknya Seluruh alam semesta ini Tidak mengurangi Kekayaan Allah Sama sekali Allah Maha Dermawan Ya Siang dan malam Afara'aitum ma'anfaqa Mundhu khalaqa Samawati wal'arda Fa'innahum lam yagid Fi yaminihi Lihatlah bagaimana menurut kalian Sudah berapa banyak Allah infakan Sejak Allah menciptakan Angin dan bumi Pada manusia Dengan miliaran manusia Begitu banyak Hewan-hewan Allah berikan Allah berikan Allah berikan Allah berikan Tidak mengurangi Kekayaan Allah Sama Sama Sekali Karena Allah Maha Maha Kaya Karena Allah Maha Kaya Kalaupun berkurang tadi Seperti Seperti jarum Kalau dimasukkan dalam air laut Kemudian angkat kembali Saya akan-akan berkurang Tapi air tersebut Menetes Menetes kembali Apalagi Allah Maha Pencipta Bukankah Bukankah Di surga Kenikmatan Tidak ada henti-hentinya Seorang makan Setelah makan Allah ciptakan makanan Terus Tidak ada henti-hentinya Diambil Bertambah lagi Diambil Ditambah lagi Diambil Ditambah lagi Tidak ada henti-hentinya Kata Allah Ukulu hadaim Makanannya Tidak ada hentinya Abadi Dengan kenikmatan Yang abadi Yang tidak pernah Kurang Tidak pernah Berkurang sama sekali Karena begitu Dinikmati Akan diciptakan lagi Oleh Allah Subhanahu Maka kekayaan Allah Tidak akan Berkurang Sama sekali Dari sini Maka seorang Tidak perlu Ragu-ragu Untuk berdoa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Saya sering sampaikan Kalau kita minta Kepada manusia Kita ragu-ragu Kita minta Kepada manusia Karena manusia Begitapapun Kayanya dia Asetnya terbatas Dan Asetnya terbatas Dan dia Lama-lama juga Dia tidak ingin Asetnya terganggu Anak Adam Kalau kita minta kepada dia Sekali dia kasih Mungkin dengan wajah senyum Kita minta lagi Dengan kedua Senyumannya mulai berkurang Kita minta lagi Ketiga Mungkin dengan wajah cemburut Kita lagi Minta keempat Dia mungkin mulai Dengan wajah masam Meskipun memberikan kepada kita Kita mungkin Minta kelima Minta ke enam Minta ke tujuh Minta ke sepuluh Mungkin dia usir kita Padahal dia kaya Kenapa Sekaya apapun manusia Asetnya Terbatas Asetnya Terbatas Apalagi yang tidak Kaya raya Tapi Allah subhanahu wa ta'ala Kita tahu kekayaannya Tidak terbatas Maka tidak perlu malu Untuk minta kepada Kalau Allah kasih Berikan pemberian kepada anda Apakah akan mengurangi Kekayaan Allah Jawabannya tidak Tidak berkurang sedikit pun Ini mengajarkan kepada kita Untuk Berhusnudan Kepada Ketika kita Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kata Nabi s.a.w Fa inna allaha la ya ta'adhamuhu shayy Tidak ada sesuatu yang berat Bagi Allah subhanahu wa ta'ala Minta kepada Allah Apa yang kita Inginkan Kalau itu baik Allah akan kabulkan Kalau itu tidak baik Tidak pantas Atau tidak Pas buat kita Maka Allah tidak akan kabulkan Nanti Allah akan berikan Pahalanya di Akhirat Kelak Setelah itu Allah berfirman Ya ibadi innama hiya a'malukum Uhsi halakum Wai hamba hambaku Sungguhnya ini semuanya Amalan kalian Aku ini Maha kaya Aku tidak butuh dengan Solat kalian Aku tidak butuh dengan Sedekah kalian Aku tidak butuh dengan Ketaatan kalian Aku tidak butuh Dan tidak berpengaruh bagiku Maksiat yang kalian lakukan Sungguhnya aku menciptakan kalian Agar Allah melihat Bagaimana apa yang kalian lakukan Apa yang kalian kerjakan Tinggal nanti perhitungan Jadi apa yang terjadi Yang kalian lakukan Ini tidak ada Tidak ada kaitannya dengan Beri manfaat kepada Allah Atau beri mudrat kepada Allah Tapi semuanya kembali kepada kalian Makanya Allah mengatakan Ya ibadi innama hiya a'malukum Sungguhnya Ini semuanya Berkaitan dengan amalan kalian Uhsi halakum Aku Menghitungnya Ya mencatatnya Untuk kalian sendiri Kemudian aku akan Memberi balasan Terhadap Amalan yang kalian lakukan Tersebut Ya Aku hanya Mengumpulkan Dan aku beri Balasan Ya Dan ini Allah sebutkan Dalam banyak ayat Bahwasannya Semuanya tercatat Ah sahullahu Wanasuh Kata Allah Allah mencatat Apa yang mereka lakukan Wanasuh Dan mereka melupakannya Mereka lupakan Banyak Kita Kita ini banyak melakukan Hal-hal yang mungkin Yang kita lupakan Banyak sekali Ketaatan banyak Yang kita lupakan Maksiat juga banyak Yang kita lupakan Seandainya Kalau kita ditanya Siapa saja orang-orang Yang pernah Engkau Zolimi seluruhnya Kita lupa Manusia lupa Dia pernah zulimi Siapa Siapa dia lupa Kita tanya lagi Siapa orang yang pernah Kau gibahi Yang kau sebutkan Keburukannya Kita lupa Siapa orang-orang Yang pernah kau rendahkan Kita lupa juga Siapa saja Apa bentuk Perendahan yang kau Ucapkan kepada dia Makanya diantara Kalau orang jarang Bermaksiat Dia begitu maksiat Dia ingat terus Jadi kalau orang Sering bermaksiat Maksiatnya kebanyakan Sehingga dia lupa Dia lupa Tapi Apakah kelupaannya Menjadi udhur bageri Jawabannya tidak Allah catat Allah catat Allah mengatakan Barang saya melakukan Kebaikan Sebesar zarah Dia akan melihat hasilnya Barang saya melakukan Keburukan Sebesar zarah Dia akan melihat hasilnya Zarah itu Suatu yang sangat kecil Zarah Sering diartikan dengan atom Itu suatu yang sangat kecil Kalau bahasa Arab Zarah itu semut kecil Semut kecil Sangat ringan Kalau kita letakkan Di daun timbangan Sebenarnya tidak ada Nilainya Demikian juga Ada yang mengartikan Zarah dengan Kalau kita memukulkan Tangan di tanah Kemudian disini ada Butiran-butiran pasir Kita ambil satu Itu disebut dengan Zarah Ada yang mengatakan Zarah adalah Kalau kita buka jendela Kemudian terlihat Partikel-partikel kecil Yang terkena cahanya Sehingga terlihat Butiran-butiran kecil Kalau kita ambil satu Sangat tipis banget Kita letakkan Di daun timbangan Maka tidak akan Berpengaruh dengan Timbangan Karena tidak ada beratnya Saking ringannya Tetapi Kalau itu berkait dengan Amal soleh Atau kemaksiatan Kita akan lihat Hasilnya Semuanya tercatat Jangan khawatir Makanya Allah mengatakan Tidak ada satu ucapan pun Kecuali ada malaikat yang catat Satu ucapan pun keluar Tidak usah Kata-kata banyak-banyak Satu ucapan Sedikit saja Allah Allah catat Kata Allah SWT Allah mengetahui Lirikan pandangan mata Kita ngelirik begini Lihat sesuatu yang haram Allah catat Tercatat Sebelum kau balikkan Pandanganmu sudah tercatat Tercatat Setiap dirikan mata Allah catat Bahkan bukan cuma itu Apa yang disembunyi oleh dada Tercatat Kau sombong Kau angku Merendahkan Kau suudan kepada orang lain Berniat busuk Berniat buruk kepada orang lain Tercatat Tercatat Hasat kepada orang Dengki kepada orang Tercatat Jangankan yang diucapkan Ulisanmu Jangankan yang dilihat oleh matamu Jangan yang didengarkan oleh telingamu Apa yang terbit di dalam hatimu Kebaikan Keburukan Tercatat Sebagaimana Hasatmu tercatat Sebagaimana Dengkimu tercatat Ikhlasmu juga tercatat Tawakalmu kepada Allah juga Tercatat Semuanya tercatat Barang saya melakukan kebaikan Sebesar Dharna pun Dia akan melihat hasilnya Makanya Nabi SAW mengatakan Jangan kau meremehkan kebaikan sedikitpun Meskipun hanya Sekedar tersenyum ketika ketemu Saudaramu Allah catat senyuman tersebut Meskipun senyumanmu hanya bertepuk Sebelah tangan Mungkin dia tidak balas dengan senyuman Tapi tidak ada masalah Niatmu karena Allah tercatat Nabi SAW bersabda Jagalah diri kalian Dari neraka jahannam Lindungi diri kalian Meskipun dengan bersedekah Sepenggal butir korma Bukan satu butir korma Sepenggal butir korma Kalau kau tidak punya apa-apa Hanya satu butir korma Belahlah Sepenggal kau makan Sepenggal kau sedekahkan Jangan pernah meremehkan Kebaikan sedikitpun Dan jangan pernah meremehkan Kemaksiatan sedikitpun Kata Allah SWT Orang-orang pelaku maksiat Mereka berkata Apa catatan amal ini Buku apa ini Tidak ada satu yang besar Ataupun yang kecil Semuanya dicatat Dia menyangka Yang kecil-kecil tidak tercatat Semua tercatat Apalagi yang besar-besar Perbuatan dia 20 tahun yang lalu Perbuatan 30 tahun Tercatat semuanya Tercatat semuanya Dia mengatakan Kitab apa ini Mereka mendapati Apa yang mereka lakukan Semuanya hadir Allah juga berfirman Ketika hari tersebut Setiap jiwa akan mendapati Seluruh kebaikan Yang pernah dia lakukan Hadir di depan dia Semua tercatat Kalau kita sekarang aja Apa namanya Catatan dengan Filesdi saja Catatan mungkin Seumur hidup kita Apa yang kita lakukan Masuk Filesdi satu Bisa Tanggal jam segini Bikin ini Bikin ini Bikin ini Apalagi zaman sekarang Apalagi di hari kiamat Yang teknologi Allah Tentu jauh lebih canggih Daripada segalanya Mungkin apakah yang dilihat Berupa catatan Berupa visual Wallah alam Yang penting Allah mengatakan Setiap jiwa akan mendapati Apa yang dilakukan Hadir di hadapan dia Berupa kebaikan Dan juga keburukan Yang dilakukan akan Hari di depan dia Semua tercatat Luqman berkata Kepada puteranya Kata Luqman Apa yang kau lakukan Meskipun hanya Sebesar biji Kau sembunyikan dalam batu Dalam batu kau sembunyikan Tidak ada yang lihat Atau kau lemparkan Di luar angkasa sana Aufil ardi Atau kau benamkan Dalam bumi Ya tibi haullah Allah akan hadirkan Allah hadirkan Jadi Allah mengatakan Ya ibadih innama hiya'malakum Semuanya ini berkaitan Dengan amalan kalian Ya Allah menciptakan kalian Dian dhurakaifatakmalun Allah ingin lihat Apa yang kalian lakukan Uh Uh sihalakum Aku kumpulkan Aku catat semuanya Untuk kalian Untuk apa aku catat Thumma uwa fikum iya Hari kiamat Kalau aku akan balas seluruhnya Hari kiamat Akan dibalas seluruhnya Mereka ini seorang Waspada Ya Dalam jalan ketaatan Menjawabkan diri Pada kemaksiatan Semuanya tercatat Semuanya tercatat Dalam pekerjaan kita Sehari-hari Interaksi kita dengan Pasien Interaksi kita dengan Rekan kerja kita Dengan Lawan jenis misalnya Atau dengan lain-lain Semuanya tercatat Senyuman nakal Pandangan nakal Ya Semuanya tercatat Semuanya tercatat Ya mungkin tidak ada yang lihat Mungkin keluarga kita gak lihat Di sini kita gak lihat Anak-anak gak tahu Mulid kita gak tahu ya Tapi semua tercatat Semuanya tercatat Raswada Kalau kita tidak amanah Kita tulis resep Gak amanah Maka tercatat Ya Masih ada jalan Kalau kita sempat terjurung Bersalam yang tidak Tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Karena itu semuanya Akan Ya Di Tampilkan Allah pada hari Kiamat Kala Pernah kata Allah Subhanahu wa ta'ala Waman Wajada khairan faliyah madillah Barang siapa yang mendapati Ternyata di hari kiamat Dia mendapati kebaikan Hendaknya dimuji Allah Alhamdulillah Allah berikan taufik Sehingga bisa beramal salih Makanya penghuni surga Ketika pertama kalimat surga Menginjakkan kakinya Dalam surga Langsung memuji Allah Subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Illadhi Hadana lihada Wama kunna linah tadia Lawla'an hadana Allah Mereka berkata Segala puji bagi Allah Yang telah beri petunjuk Kepada kami Untuk menuju surga Wama kunna linah tadia Kami tidak akan dapat hidayah Lawla'an hadana Allah Kalau bukan Allah Beri petunjuk kepada kami Demikianlah mereka selalu Menyandarkan keberhasilan mereka Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Barang siapa yang mendapati Nanti di akhirat Buah apa yang dia kerjakan Selama ini Ketaatan yang dia lakukan Selama ini Dia dapat hadir di hadapan dia Faliyahmadillah Pujilah Allah Subhanahu wa ta'ala Tekan tetapi Barang siapa yang mendapati Selain itu Ternyata Maksiat yang dilakukan Catatan amal buruk Faliyahlu manna illa nafsah Maka jangan dia mencelah Kecuali dirinya sendiri Tidak ada yang memaksa dia Untuk melakukan maksiat Jiwanya sendiri ingin bermaksiat Dia memilih untuk bermaksiat Dia memilih untuk memuaskan Hawa nafsunya Dia memilih untuk dunia Dan meninggalkan akhirat Dia mengedepankan dunia Daripada mengorbankan akhirat Dia mengedepankan dunia Dengan mengorbankan akhirat Sehingga dia mencelah Kecuali dirinya sendiri Oleh karena yang Allah sebut Dalam Al-Quran Ketika di hari kiamat kena Iblis berkata Kepada orang-orang Di neraka Jahannam Iblis berkata Falatalu muni walumu anfusakum Janganlah kalian Mencelah diriku Tapi celahlah diri kalian sendiri Aku tidak punya daya upaya Kecuali aku hanya mendakwahi kalian Dan kalian mengikutiku Falatalu muni walumu anfusakum Jangan kalian mencelah diriku Kata Iblis Tapi celahlah diri kalian sendiri Iblis tidak pernah narik kita Iblis tidak pernah dorong-dorong kita Menuju tempat maksiat Iblis tidak pernah Paksa tangan kita untuk tanda tangan Supaya kita dapat uang korupsi Tidak ada Kita sendiri yang milih Dia hanya bisik-bisik aja Aku hanya menyeru saja Kalian yang ikuti Memang ikuti aku Iblis hanya menyeru saja Hanya bisik-bisik Tidak ada paksaan Maka jangan kalian celah diriku Kata Iblis Walumu anfusakum Tapi celahlah diri kalian sendiri Oleh karenanya Orang yang sering Menghisap dirinya Di dunia Dengan mencelah dirinya Maka dia di akhirat Tidak mencelah dirinya lagi Karenanya Iblis Khattab pernah berkata Hasibu anfusakum Qabla Antuhasabu Tidaknya kalian menghisap diri kalian Sebelum kalian dihisap Kita di dunia ini Kita serius Apa yang sudah kita lakukan Hari ini kita kerjakan apa Apa yang sudah kita lihat Baik atau halam Apa yang sudah kita omongkan Apa yang sudah kita komentari Kegiatan sehari ini Apa yang saya lakukan Kita sering menghisap diri kita Kansisikan waktu Kita duduk merenung 5 menit 10 menit Kita renungkan Apa yang kita lakukan hari ini Sudah apa Model yang saya lakukan Untuk bertemu dengan Allah Sudah berapa ayat yang saya baca Sudah kebaikan Apa yang saya berikan kepada masyarakat Sudah perhatian Apa yang saya berikan kepada Perhatian apa yang saya berikan kepada Anak dan istri Apa yang sudah saya berikan kepada Kedua orang tua saya Orang tua yang sudah meninggal Sudahkah saya doakan Kedua orang tua saya Kita menghisap diri kita Maksudnya ini apa yang saya lakukan Betapa banyak orang yang saya lihat Betapa banyak orang yang saya rendahkan Betapa banyak musik-musikan yang saya dengar Kita renungkan diri kita Hisap diri kita Sebelum kita dihisap Dan Allah Allah Muji Jiwa dalam diri kita Disebut dengan Nafsul lawama Kata Allah Kata Allah Aku bersumpah dengan hari kiamat Aku bersumpah dengan jiwa yang suka mencelak Jiwa yang suka mencelak itu apa Jiwa yang mencelak Kalau kita ingin melakukan ini Ada sinyal dalam diri kita Menolak Dan itu Menunjukkan hati kita masih hidup Jiwa kita mencelak Kita mau Misalnya kita mau ingin Melihat yang haram Hati kita Jangan Boleh Itu tidak benar Meskipun nafsu kita Menyuruh kita untuk melihat Tapi ada jiwa yang mencelak Itu tidak benar Kita ingin Nanda tangan suatu kontrak Yang ini Yang ini apa namanya Haram misalnya Ada bergetar dalam jiwa kita Gemetar Takut ketahuan Malu dan itu Itu jiwa mencelak Kenapa kau lakukan itu Tapi kita tanda tangan juga Ini hawa nafsu Ya Hawa Hawa nafsu Setelah kita mungkin Berdoa dengan Wanita yang tidak halal Baik kita kemudian kita Mengganggu Kita Melirik dengan lirikan-lirikan Kita Ya Terkadang ada perempuan yang genit Ada laki-laki yang genit Allah maha tau Ya Hati kita mencelak Itu tidak boleh Jadi Maka seringlah celah dirimu Sebelum di dunia Kau tidak akan mencelanya di akhirat Seringlah mencelah dirimu di dunia Kau tidak akan mencelanya di akhirat Sebaliknya Jika siapa di dunia Mengikuti hawa nafsunya Dia akan mencelak jiwanya pada hari kiamat Kiamat Panjang Dia mengingatkan Pada kita Bahwasannya kita Sangat senantiasa Perlu butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Allah menjelaskan tentang Maha kekuasaannya Ya Maka Allah ingatkan Kalau kita ingin dapat hidayah Maka mintalah hidayah kepada Allah Jika kita ingin Mendapatkan rizki Mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jika kita Melakukan dosa Maka beristighfarlah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Allah ingatkan Sungguhnya ini semua Hanyalah amalan kalian Kalian bermaksia Tidak beri mudrat kepada Allah Kalian melakukan kebajikan Tidak akan Memberi manfaat kepada Allah Sama sekali Semuanya kembali kepada kalian Innama hiya a'malukum Ini yang sekitar amalan kalian Aku Hanya mencatat Aku akan beri ganjaran Di hari kiamat Siapa yang Mendapati kebaikan Makanya Andaknya dia Memuji Allah Subhanahu wa ta'ala Dan barang siapa yang mendapatkan Keburukan yang tidak dia sukai Pada hari kiamat kerak Maka jangan dia celah Kecuali dirinya Demi Allah Umur kita terbatas Kemampuan kita terbatas Maka Masing-masing Menghisap dirinya Sebelum dia dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sering-sering kita duduk Kita nunungkan Tenang diri kita Hisap diri kita Timbang-timbang Ya Kata Ibn Khattab tadi Hasibu anfusakum Qobla'antu Untuh hasabu Hisap Dan timbanglah diri kalian Sebelum kalian ditimbang Timbanglah amal kita Ya Kita kalau urusan dunia Kita Catat Kita edit Kita perhatikan Kita Hisap Kita timbang-timbang Keuntungan Demikian juga Amal soleh kita Ya Amal soleh kita Harus kita Juga perhatikan Agar kita tidak Kecewa pada hari Kiamat Semoga Allah Mekamun dosa-dosa kita Para dokter sekalian Rahmatullah Subhanahu wa ta'ala Ini saya yang bisa sampaikan InsyaAllah kita lanjutkan Kepatangan yang lain Kurang lebih saya mohon maaf Wabilahi taufiq walidai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih